Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Virus Corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, namun dampak virus Corona bagi perekonomian Indonesia juga terjadi tak terkecuali di kota Bancermasin. Salah satunya yang terkena dampak dari wabah virus Corona tersebut, yakni para ustad dan guru agama yang mengisi kegiatan kuliah subuh, imam sholat terawih, dan kegiatan keagamaan lainnya di setiap masjid dan musola di kota Bancermasin saat bulan Ramadan saat ini. Dikarenakan pemerintah melarang berbagai kegiatan, baik di masjid maupun musola, semua agenda yang full untuk mereka banyak yang ditiadakan. Sebenarnya sudah jelas lah, daripada dampak Corona ini semuanya merasakan, diantaranya adalah para guru-guru yang isi pengajian, yang biasanya tiap, ton-ton-ton mengisi, baik sebagai memperawih ataupun kuliah subuh. Dan karena para guru ini menasarkan dampaknya, sehingga hendaknya pemerintah juga memperhatikan keadaan mereka, apalagi mereka juga termasuk orang yang berjasa dan merupakan pemerhati daripada masyarakat, sehingga diharapkan dengan alih perhatian ini keadaan bisa seimbang, harmonis. Untuk itu sebagai bentuk kepeduliannya, serta sebagai upaya membantu meringankan perekonomian di tengah kondisi saat ini, Wali Kota Bancermasin Haji Ibn Sina memberikan sembako gratis, dan uang tunai kepada para ustad dan guru agama secara simbolis diberikan untuk perwakilan masing-masing kecamatan di Kota Bancermasin. Ibn Sina berharap dengan bantuan tersebut diharapkan mampu bermanfaat, terlebih saat menjalani ibadah puasa Ramadan saat ini. Semoga virus tersebut dapat segera hilang. Bahwa yang terdampak juga terkait dengan COVID-19 ini adalah ustad-ustad, tuan-tuan guru, guru-guru agama, guru mengaji. Alhamdulillah hari ini sempat secara pribadi kami menyampaikan bantuan secara langsung, tetapi nama-nama dan juga daftar untuk para guru-guru dan tuan-guru, para habaib dan juga ustad ini, kami masukkan secara resmi nanti ke pemerintah kota untuk mendapatkan juga bantuan, karena bubuhan sidin ini termasuk yang terdampak juga, yang biasanya jadwal ceramah bulan Tarawih ini padat sekali, tapi karena memang bulan puasa kita terjadi pengurangan, kemudian juga di rumah saja, sehingga banyak jadwal-jadwal yang dibatalkan, di-cancel, nah itu memang sangat berpengaruh juga untuk keseharian, sehingga kemudian mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini bisa meringankan, dan mudah-mudahan juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga sempat bahari rayaan kita. Selanjutnya ratusan paket sembako gratis ini akan didistribusikan ke masing-masing ustad dan guru agama di kota Banjarmasin yang sudah terdata terlebih dahulu.